Duri Bunga Ju Jilid 12 Asmara, setia kawan? Sulit. Persahabatan yang baik bagaimanapun, kalau di dalamnya terdapat wanita, maka persahabatan ini juga akan seperti arak bagus yang terbuka terlalu lama, perlahan-lahan akan menjadi basi. Jika wanita diibaratkan air, maka arak secangkir ini bukan saja akan menjadi tidak bagus, mungkin menjadi tawar, sampai orang tidak mau meminumnya. Arak yang tidak enak diminum hanya tinggal dibuang. Li Yuanwai sungguh tidak mengerti, mengapa Xiaodai bisa melakukan hal yang selain dirinya tidak bisa mundur lagi juga sangat tidak masuk akal. Dia sungguh sangat marah, marah sampai ingin sekali menemui dia dan merubah jadwal pertemuan pada bulan 7 tanggal 7 dimajukan jadi besok, atau jadi sekarang. Orang yang kesabarannya bagus juga, tetap bisa marah. Li Yuanwai bukan orang yang sabar, juga bukan orang persilatan kelas bawah, berani pada yang lemah takut pada yang kuat, makanya saat mengetahui Xiaodai mengumumkan, mengajak bertarung dengan dirinya, kemarahannya sudah seperti gunung berapi yang melecus, tidak berbeda jauh. Dia sekarang malahan sama sekali tidak memikirkan kenapa Xiaodai minta bertarung dengan dirinya. Karena hal semacam ini tidak mungkin terjadi, jikalau terjadi, maka itu menandakan Xiaodai sudah tidak memandang lagi hubungan persahabatan yang hampir sama dengan hubungan sehidup semati. Li Yuanwai mengerti Xiaodai, seperti dia mengerti dirinya sendiri. Jika Xiaodai ingin membunuh seseorang, dia pasti menyelidiki dulu seluruh keadaan lawannya baru berencana lalu melakukannya. Mereka sudah berhubungan bertahun-tahun, terhadap ditinya mana Xiaodai tidak mengerti. Makanya Li Yuanwai menjadi gelisah, karena dirinya dengan Xiaodai tidak ada rahasia sedikitpun. Li Yuanwai juga mengerti dirinya bukan lawannya Xiaodai. Xiaodai, dia tahu jika dia datang menepati janji, hasil pertarungannya dia pasti kalah, namun dia tidak bisa tidak harus menepati pertemuan itu. Janji pertemuannya bukan saja terlibat namanya, juga melibatkan nama baik seluruh Gaibang. Karena di Gaibang tidak ada orang yang takut mati, jadi pasti menepati janji. Apalagi dirinya adalah ketua pengawas honorer, tentu saja tidak mengizinkan dirinya mundur. Sehingga dua hari ini Li Yuanwai tidak pernah tidur nyenyak, tidak pernah makan dengan tenang. Yang dia pikirkan, semuanya adalah bagaimana supaya dalam pertarungan ini jangan sampai kalah. Tentu saja jika bisa menang adalah yang paling baik. Nona Zanfeng tentu saja melihat semua ini, karena hal ini juga dia sendiri yang memberitahukan pada Li Yuanwai. Li Yuanwai melihat kegelisahan dan kepusingan di mata Zanfeng. Hatinya seperti dipecut dengan keras sekali olehnya. Tidak perlu dikatakan lagi dia juga mengerti apa arti di dalam matanya. Zanfeng akhirnya tidak tahan, dia membuka mulut. Apakah kau jadi pergi? Kau tentu tahu, aku tidak bisa menolak, apakah kau tidak tahu peluangmu? Hanya ada 10% aku tahu. Tapi walaupun mati, aku juga tidak bisa membiarkan orang di seluruh dunia mengejek hartawan Li adalah pria lemah yang pengecut. Apakah kau bisa menerka? Apa sebabnya tangan cepat? Siya Odei menantangmu bertarung jika ingin membunuh seseorang tidak perlu banyak alasan. Sekarang walaupun dia tidak membunuh aku, aku juga akan membunuh dia, karena aku adalah Li Yuanwai, bukan seorang yang biasa hidup mewah, yang kerjanya hanya menghitung uang. Apakah kau pernah berpikir jika kau mati, aku bagaimana benar, bila dirinya mati, asmara yang baru saja tumbuh bukankah juga akan habis? Apakah wanita ini mampu menerima pukulan ini? Memulai cinta memang sangat sulit, maka dia juga tidak bisa berlalu begitu saja. Li Yuanwai sungguh tidak ingin memikirkan hal ini, tapi akhirnya terpaksa memikirkannya. Makin dipikirkan dia makin takut, makin takut dia makin tidak bisa menambah keberaniannya pergi menepati pertemuan. Cinta bisa membuat orang penakut tiba-tiba berubah jadi pemberani. Namun cinta juga bisa membuat seorang pahlawan jadi pengecut. Apalagi cinta palsu yang seperti asli, juga bisa merubah hartawan terkaya menjadi siniskin. Sekarang Li Yuanwai merasa takut. Dia takut kehilangan kekasih yang cantiknya seperti Dewi lebih-lebih takut kehilangan cinta kedua seumur hidupnya ini. Cinta pertamanya mengalami kegagalan, apakah dia mau membiarkan cinta keduanya mengalami jalan yang sama? Zhang Feng tampak sedih karena tidak bisa memberi bantuan, dia memandang Li Yuanwai, berharap Li Yuanwai bisa memberitahukan pada dirinya sebenarnya dia mau pergi atau tidak. Benar, kau harus pergi. Seorang laki-laki boleh kehilangan cinta, tapi tidak bisa kehilangan harga diri, apalagi namanya bisa lebih besar, lebih menggemparkan. Zhang Feng segera memutuskan. Tidak ada seorang wanita yang mengharapkan kekasihnya adalah seorang pengecut, apalagi seorang wanita yang belum menikah, lebih-lebih mengharapkan kekasihnya adalah seorang pahlawan. Tapi aku tidak berharap kau pergi mengantar kematian, makanya kau harus mendengar kata-kataku, kata Zhang Feng melanjutkan. Li Yuanwai dengan sorot metu yang kurang mengerti memandang pada wajah yang cantik seperti bunga. Aku tidak bisa menghalangikah supaya tidak pergi, tapi aku tidak ingin kau mati, care yang paling baik adalah kau harus mengalahkan tangan cepat Xiaodai, tentu saja kau dan aku juga tahu dulu kau bukanlah tandingannya, itu dulu. Ilmu silat seorang kan tidak selalu berhenti di satu taraf, benar tidak? Jika ilmu silatmu tiba-tiba bertambah kuat, demikian kuatnya sampai tangan cepat Xiaodai juga bukan tandinganmu, atau kau tiba-tiba berhasil belajar care membunuh yang setiap orang juga tidak bisa menahannya, maka bukan saja kau boleh pergi, juga tidak perlu mati, bukankah ini hal yang sempurna kata Zhang Feng dengan tajam menatap Li Yuanwai. Bisakah kau mengatakannya lebih jelas lagi? Ayahku pernah berhasil membuat obat yang bisa menambah tenaga dalam waktu singkat, obat ini setelah dimakan bisa membangkitkan energi tubuh yang tersembunyi, yaitu bisa dengan segera mempertinggi tenaga dalam, sampai waktunya nanti kau boleh memakan obat ini, tapi, tapi obat ini mungkin bisa menimbulkan akibat yang buruk, aku tidak takut, Li Yuanwai segera memotong, tapi tidak memikirkan macam apa akibat itu. Selain itu, menggunakan beberapa hari ini, aku akan mengajarkankah sebuah jurus senjata rahasia, di saat berbahaya meski tidak tentu bisa mematikan lawan, tapi untuk melindungi diri lebih dari cukup, kau harus giat belajar, aku benar-benar tidak ingin kau mati. Sungguh tidak terpikirkan oleh Li Yuanwai bahwa ayahnya Zhang Feng adalah ketua dunia persilatan pada masa lalu tabib dewa ahli silat Zhang Tianhong. Ada lagi yang membuat dia terkejut adalah ilmu silat Zhang Feng ternyata jauh lebih tinggi dari dirinya, selama tinggal bersama beberapa hari ini, dia hanya tahu ilmu pengobatannya yang hebat, sama sekali disangka ilmu silatnya juga sudah mencapai taraf yang sulit dibayangkan. Keturunan ketua dunia persilatan tabib dewa ahli silat, mana mungkin tidak bisa silat dan tidak tahu pengobatan Matt Li Yuanwai, hanya melihat kecantikannya Zhang Feng saja, mana dia memikirkan yang lain? Siapa bilang cinta itu buta? Sekarang Li Yuanwai malah buta sampai senjata rahasia apa yang diajarkan oleh Zhang Feng juga tidak tahu. Apa dia tidak tahu sekarang yang dia pelajari adalah serangan jarum hujan bunga memenuhi langit? Senjata rahasia ini tidak perlu dibuat khusus, asalkan jarum yang nomornya besar sedikit sudah bisa dipakai. Orang yang pandai, belajar apapun akan bisa dengan cepat. Li Yuanwai adalah orang yang pandai. Dia bisa memasak daging anjing yang begitu enak, tentu saja dia belajar jarum juga dengan sendirinya mudah. Karena dapur dan kerajinan wanita adalah sepertinya satu kelompok. Dia sekarang malah bisa melepaskan senjata rahasia sejauh satu Zhang, dengan segenggam besar jarum sulam, satu persatu dilemparnya, menerobos kertas jendela, dan lubang kertas yang bolong di jendela hanya satu. Dia juga sudah bisa melepaskan sejumlah 34 jarum sulam bersamaan waktu, dan membentuk satu huruf Dai. Apakah dia begitu benci pada tangan cepat Xiaodai? Atau dia sedang berpikir siapa sebenarnya yang idiot? Zhang Feng sangat puas. Dia puas atas kepintaran dan ketekunannya. Dia juga puas pada Li Yuanwai yang penurut. Setiap wanita suka pada laki-laki penurut. Karena laki-laki yang penurut tidak akan bertingkah macam-macam. Li Yuanwai adalah laki-laki penurut. Jadi, dia pasti tidak akan bertingkah macam-macam. Ketua cabang Gaibang di Jiangnan yang berjumlah 42, pengemis Matle, Tunggal Dai Lesan walau tidak bisa mengantarkan surat tantangan itu pada Li Yuanwai, tapi pada tanggal 4 pagi dia menerima surat dari Li Yuanwai, surat itu hanya ada 8 huruf. Surat untuk ketua cabang Dai Lesan, berita, tepat waktu datang kepertemuan kepala pengawas Li Yuanwai. Dia tidak tahu siapa yang mengantarkan surat ini, karena saat dia melihat kertas ini, surat itu sudah berada di atas meja dia. Tapi dia jakin, itu pasti tulisan asli tangan Li Yuanwai, juga dengan cap tongkat pemukul anjing di belakangnya, siapapun tidak bisa memasukannya. Para murid Gaibang yang tadinya sudah gelisah seperti ayam terbang, anjing meloncat menjadi tidak gelisah lagi. Dan kota Furong juga bertambah ramai karena orang yang datang ke sana bertambah banyak, semua orang juga sudah tahu pertarungan ini adalah 100% pertarungan hidup mati, pasti jadi bertarung tidak bisa tidak. Kasino dan bang sibuk menerima taruhan. Orang-orang dunia perselatan sibuk saling memberitahu. Hingga para gadis dewasa juga sibuk memilih baju membeli perhiasan, karena mereka semua ingin melihat penampilannya tangan cepat Xiaodai, dan senyum memikat Li Yuanwai. Mereka memilih baju, membeli perhiasan untuk pasang aksi di hari itu, karena mereka semuanya tahu tangan cepat Xiaodai dan Li Yuanwai suka makan tahu wanita cantik. Polisi setan dan zanlong setelah diberitahu oleh orang berbaju pelajar, sudah datang lebih dulu dua hari ke kota Furong. Orang lain yang datang lebih pagi, karena takut terlewatkan keramaian. Sedang polisi setan Tai Chianggong dan zanlong datang lebih pagi, untuk mendamaikan, mereka ingin bertemu dengan Li Yuanwai atau tangan cepat Xiaodai. Tapi orang berbaju pelajar bukan saja tidak menemukan Li Yuanwai, malah tangan cepat Xiaodai juga tidak kelihatan jejaknya. Ada orang mengatakan tangan cepat Xiaodai merupakan andalan dari utara, sedangkan Li Yuanwai adalah andalan dari Jiangnan. Juga ada orang mengatakan dua orang ini adalah orang yang terhebat dari generasi muda dunia persilatan masa kini, dan siapapun yang ingin menguasai dunia persilatan dan memerintah dunia persilatan, harus bisa menarik dua orang ini dulu. Orang yang kurang pengetahuannya menganggap pertarungan ini adalah pertarungan naga dan harimau, jadi ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Orang yang luas pengetahuannya tentu merasa khawatir, mereka menganggap akibat pertarungan ini, pasti ada orang yang mengambil keuntungan. Polisi setan dan Zanlong adalah tergolong yang orang yang luas pengetahuannya. Maka setelah mereka tiba di kota Furong, segera melepaskan barang bawaannya, pergi ke jalan besar, gang kecil, restoran dan warung teh, dengan tujuan mencari dua orang itu. Gedung Wong Chiang, bukan gedung teh, juga bukan gedung restoran, lebih-lebih bukan gedung jam. Itu hanyalah satu kebun bunga yang besar, karena besar maka dinamakan gedung Wong Chiang. Sama seperti Liyuan Wai dipanggil hartawan, tapi bukan benar-benar hartawan. Wong Chiang adalah tempat ternama di atas Jin Chiang, orang yang datang ke sana untuk persiar menikmati bunga tentu saja tidak ada berhentinya. Polisi setan dan Zanlong sekarang berada di sebuah bangunan sedang melihat sebuah sajak berpasangan. Gedung Wong Chiang melihat air sungai mengalir, gedung berdiri di atas sungai ribuan tahun, aliran sungainya mengalir ribuan tahun. Sebuah sumur Ying Yeue, sumur bulan, bayangan Ying Yeue, di dalam sumur Ying Yeue ada bayangan Ying Yeue, sumur bulan sudah ribuan tahun, bayangannya juga ribuan tahun, sajak di atas tentu saja mengulas pemandangan, dengan sajak belakangnya boleh dikatakan sangat cocok. Zanlong berkata, sajak pasangan yang bagus, polisi setan seperti terpikir sesuatu, berkata, gedung sungai, aliran sungai ribuan tahun, aku hanya berharap orang jangan meninggal di sini. Zanlong mengerti apa yang dikatakan polisi setan, wajah Zanlong yang tampan juga tidak tahan tampak sedih, polisi besar, mempunyai banyak persoalan yang tidak bisa orang di luar turut campur, semuanya sudah ada takdirnya, kita hanya bisa melakukan sebatas kemampuan kita saja, polisi setan berkata, aku menemukan tangan cepat, siyao bisa memandang diriku yang nyawanya, mau menerima pertempuran ini. Hanya berharap bisa daya dulu, mungkin dia pernah menyelamatkan kataku, membatalkan. Zanlong berkata, ku harap juga begitu, jika tidak memaksa orang itu muncul, bukan saja semua usaha menjadi sia-sia, mungkin keluarga Yuan yang dipersalahkan juga tidak bisa mendapat penjelasan, polisi setan sungguh tidak terpikir, di tempat seperti ini, di waktu seperti ini, bisa melihat orang ini. Orang ini bertubuh tinggi dagah, sedang memeluk wanita berbaju putih, menghadap ke tengah sungai, membelakangi jalan kecil, mereka berdua duduk di kursi batu persegi, nampak sedang berkata sesuatu dengan mesra, kemudian tampak suara tertawa kecil, kata-katanya berbisik pula di atas jalan kecil, banyak orang yang berlalu lalang, orang-orang hanya melihat aneh pada laki-laki dan wanita ini, menampilkan sorot metu yang kagum. Wajahnya polisi setan sekarang seperti di siang hari bolong melihat setan. Seorang yang sampai setan pun bisa ditangkap untuk diadili, tentu saja mempunyai kelebihan khusus yang dapat membuat dia sukses. Kehebatan ingatan Tsai Chong Gong jarang orang bisa menandinginya, hanya sekali melihat orang, dia tidak bisa lupa seumur hidupnya, asal bisa melihat dari belakang orang itu, dia juga bisa mengenalnya. Sekarang dia sudah bisa memastikan orang itu adalah Yuan Nas Hao. Yuan Di. Seorang yang di akhirah sudah mati tiba-tiba muncul, mana mungkin tidak membuat dia terkejut. Walau belum mati, seorang yang sudah menjadi gila, mana bisa berlaku seperti orang normal, duduk sambil memeluk seorang wanita, bermesraan? Tentu saja sekarang orang yang tampak dihadapannya, bukan saja belum mati, juga tidak gila, karena sangat terkejut dia sampai terus menggosok-gosokkan matanya, tidak percaya. Segera dia menarik Jan Long bersembunyi di pojok yang cukup jauh. Dia ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi? Dia juga tahu jika mereka terlalu dekat pasti akan diketahui olehnya, jika lawan tidak gila, dia bisa benar-benar menangkapnya. Inilah kepintaran polisi setan seorang yang otaknya tidak oncer, sudah dipastikan tidak akan bisa menduduki kepala kepolisian Jiangnan. Wanita berbaju putih itu ternyata bukan janda Yuwan Das Hao. Dia sangat cantik, tapi sedikit dingin. Namun sekarang dia bukan saja tidak dingin, malah sepertinya membuat hati orang merasa berdebar dan telinga menjadi panas. Walaupun suara tawanya sangat perlahan, tapi buat seorang pesilat, dalam jarak cukup jauh masih bisa mendengarnya dengan jelas. Suara tertawanya adalah suara tawa yang bisa didengar dalam keadaan tertentu. Jan Long tidak dapat mendengar apa-apa, karena dia tidak bisa ilmu silat. Namun dia adalah seorang pintar, maka ketika kata-kata polisi setan belum habis, dia sudah sepenuhnya mengerti apa maksudnya. Dia seperti seorang pemuda kaya yang kalem, perlahan-lahan menelusuri jalan kecil melangkah mendekat, melihat ke kiri dan ke kanan seperti seorang pelancong yang sedang menikmati pemandangan. Orang yang terlalu pintar juga, suatu saat bisa berbuat kesalahan. Jan Long dan polisi setan semuanya orang pintar. Jan Long salah paham, dia tidak mendengar habis kata-kata polisi setan, dia mengira hanya ingin mendengarkan apa yang dikatakan. Dan sepasang kekasih ini sedang kesalahannya polisi setan adalah tidak terpikirkan, Yuan Ersao punya teman bagaimana Yuan Dashao bisa tidak kenal. Makanya saat Jan Long melihat Yuan Dashao membalikan kepalanya, dia jadi tertegun. Karena dia sama sekali tidak terbayang orang ini adalah Yuan Dashao, Yuan Bi. Yuan Bi tidak bicara apa-apa, hanya dengan dingin menatap wajah Jan Long yang tampan itu. Jan Long terpaksa dengan terputus-putus berkata, Saudara, saudara Yuan apa kabar? Sungguh, sungguh tidak terduga bisa bertemu dengan saudara Yuan di sini. Yuan Bi tetap tidak bicara, tapi sorot matanya seperti dua belah pedang tajam, seperti ingin menusuk Jan Long. Dengan kaku sambil mengepal tangan memberi hormat, Jan Long terpaksa berkata lagi, HMM, maaf telah mengganggu saudara Yuan, aku, aku sekarang, tunggu, saudara Jan, aku mau bicara, Yuan Bi tidak menunggu, Jan Long habis bicara, sudah bangkit berdiri. Tidak, tidak tahu saudara Yuan ada perlu apa, kata Jan Long terkejut. Yuan Bi dengan tertawa licik berkata, Saudara Jan, sungguh bersemangat, apakah sendirian datang ke sini bagaimanapun Jan Long kurang pengalaman dalam dunia persilatannya, mulutnya berbicara, tapi sorot matanya dengan sendirinya melirik ke samping berkata, B, benar, aku jalan-jalan ke sini sendirian, Yuan Bi adalah orang persilatan yang berpengalaman, mana bisa begitu gampang ditipu, mulutnya tertawa dingin berkata, Hihi, saudara Jan kenapa begitu kikir, kenapa tidak perkenalkan teman Anda, Jan Long menjadi malu berkata, Ma, mana, aku sungguh sendirian datang ke gedung Wangji yang ini, saudara Yuan jika tidak ada urusan lain lagi, aku pamit sekarang, sekarang pelancong yang datang sudah bertambah banyak. Tapi Yuan Bi sudah melihat bayangan polisi setan yang bercampur di antara kerumunan orang, matanya menjadi terang, karena dia juga telah melihat jelas polisi setan. Seseorang yang telah melihat, yang tidak seharusnya dilihat, atau menemukan orang yang tidak seharusnya diatemukan, sering juga mendatangkan malapetaka. Apalagi di dalam dunia persilatan. Di dalam penginapan, tengah malam, orang yang sudah gila apakah bisa tiba-tiba menjadi baik polisi setan seperti berkata pada diri sendiri tapi juga seperti berkata pada Jan Long yang sedang minum teh di sampingnya. Benar, gila juga satu penyakit, asal penyakit maka bisa disembuhkan setelah makan obat, kata-kata ini sama sekali bukan Jan Long yang mengatakannya. Karena kata-kata ini datang dari luar pintu. Perkataannya baru saja habis, pintu sudah dipaksa buka oleh kekuatan tenaga dalam, apakah sudah datang? Tanya polisi setan melihat keluar pintu. Aku harus datang, kata Ywandi. Aku tahu, tamu yang datang tengah malam, menganggap teh sebagai arak, jika sudah datang kenapa tidak masuk duduk sebentar, kata polisi setan. Aku datang bukan untuk minum arak, Ywandi sudah masuk ke dalam, sinar lampu menyorot pada wajahnya, ada sinar kelicikan yang sulit dikatakan, dan rasa dingin yang membuat hati menjadi dingin. Di saat ini setiap orang yang mengenal dia, mungkin semuanya tidak berani percaya, ini adalah wale tidak kembali Wanda Sahu. Karena kesan yang diberikan oleh wale tidak kembali adalah orang dunia perselatan yang ternama, seorang pria sejati, tidak peduli kapan, kesannya adalah hangat dan damai. Tidak kembali artinya adalah tidak peduli siapa saja asal buka mulut pada dia, maka selalu tidak pernah pulang dengan tangan hampa. Tidak peduli kau buka mulut minta uang atau keperluan lain, dia akan membuat kau puas. Namun sekarang wajahnya seperti dilapisi salju dingin, walau kau ada masalah sebesar langit, keperluan yang membakar alisnya, begitu melihat wajahnya, mungkin kata-kata yang sudah sampai di bibir, juga akan ditelan kembali. Apalagi melihat wajah dia sekarang, adalah rupa yang jika tidak mencapai tujuan tidak akan kembali. Apakah maksud kedatanganmu adalah karena curiga aku telah menemukan sesuatu, kau harus tahu, masalah ini tidak bisa membiarkan orang curiga, aku tahu, hanya aku ingin tahu karena apa sekarang ini kau belum mati, tapi setelah kau tahu, kau harus mati, apakah kau masih ingin tahu? Polisi setan berpikir sebentar, berkata, kalau begitu aku lebih baik tidak mau tahu saja, jadi kau mau berbuat bagaimana membuatmu melupakan semua yang kau ketahui, kembali ke tempat asalmu. Banyak hal yang kau tidak bisa mengurusnya, ini nasihatku, rasanya tidak enak didengar, dengar atau tidak dengar itu terserah kau, kalau begitu aku juga beritahu kau, pergi atau tidak pergi adalah masalah aku sendiri, masalah ini demi tugas atau demi pribadi aku juga akan menyelidikinya sampai tuntas, masalah dunia persilatan, dibereskan di dunia persilatan, aku mengerti, tapi di sini telah melibatkan empat nyawa yang tidak berdosa, jadi tidak bisa dihitung sebagai masalah dunia persilatan lagi, jika bukan masalah dunia persilatan, aku sebagai kepala polisi jadi harus mengurusnya, terima kasih atas nasihatmu, memang tidak enak ditelinga, jawab polisi setan dengan tegas. Sepasang mati yuan di membelalak. Benar, dia juga sungguh tidak menduga polisi setan ini kepala batu yang tidak bisa dibuat mengerti, biasanya polisi dan pesuruh kantor berani pada yang lemah, takut pada yang kuat, hanya bisa berlagak di depan umun, teriak sana teriak sini, hampir tidak ada yang mau terlibat di dalam perselisihan dunia persilatan. Menahan amarah yang seperti akan meledak, yuan di berkata, polisi setan, kau betul bersikukuh ingin mengurus, lebih baik pikir dulu dengan matang, namamu tidak mudah diperoleh, mungkin sebelum kau berhasil menyelidik hi, hi, hi yuan di, tadinya aku hanya curiga, sekarang aku sudah bisa memastikan, perkara ini, kau pasti ikut terlibat, hanya aku belum tahu alasan dan tujuanmu. Aku juga kasih satu nasihat, kertas tidak bisa membungkus api, ini nasihat baik. Walau tidak kembali di dunia perselatan, bisa dikatakan tidak ada orang yang tidak tahu, tidak ada orang yang tidak kenal, ini juga nama yang tidak mudah didapat, kau jangan menghancurkannya sendiri, mengenai kau hi, hi, tidak bisa menakutkan aku, aku juga sudah mengatur, situasi yang bagaimana yang belum pernah polisi setan alami, dengan wajah berani dia menatap tajam wajah yuan di yang tampan tapi licik itu. Betulkah? Aku malah ingin melihat kau sudah mengatur apa yuan di maju selangkah demi selangkah mendekat, hawa membunuh di tubuhnya sudah sampai titik puncak, sampai api lampu di atas meja juga jadi bergoyang-goyang. Tiba-tiba, yuan di berhenti. Dia melihat kertas jendela yang berada di belakang polisi setan. Kertas yang ditempel di jendela telah ada tujuh-delapan lubang kecil. Dan di setiap lubang ada satu mete, mete manusia. Setiap mete semuanya terbuka lebar, masih berputar-putar lagi. Polisi setan tertawa tentu saja hawa pembunuh di tubuh yuan di menjadi hilang. Inilah pengaturanku, aku sudah beritahukan pada murid-murid dan bawahan di sini, sekarang mereka pasti telah tahu ini tuan muda besar perumahan hui yuan, sedang berniat melakukan kejahatan dengan kekerasan, lalu akibatnya kau tentu bisa memikirkannya, tidak peduli selanjutnya kau pergi kemana, pasti akan menjadi buronan pembunuh, tidak ada tempat untukmu tinggal, betulkah? Siapa bilang aku ingin membunuhmu karena khas aku datang ke sini ingin minum teh, malam sudah larut karena tidak ada arak, maka terpaksa seperti yang kau katakan minum teh sebagai pengganti arak, yuan di tidak menunggu polisi setan, begitu perkataannya habis, sudah maju ke depan menumpahkan teh dan meminumnya. Yuan Das Hau tidak akan begitu bodoh melakukan pembunuhan di bawah kesaksian banyak orang, dia tidak mau mempertaruhkan nama baik dan kekayaannya yang begitu besar. Makanya setelah minum teh, pada polisi setan dan zanlong dia mengepalkan tangan meninggalkan sepatah kata, di dunia ini kalian pasti sudah mendengar, ada semacam orang yang khusus membunuh orang, mereka tidak akan mempertimbangkan segala sesuatu hal, yuan di telah pergi, dia sebenarnya ingin pulang dengan tangan tidak hampa. Setelah dia pergi, polisi setan baru benar-benar bernafas lega, juga benar-benar bisa tertawa. Dia berjalan ke belakang, membuka jendela, tampak tujuh-delapan pengemis kecil dengan baju robek-robek, satu-satu wajahnya bergambar, memelalakan matu mengeluarkan beberapa liang perak kecil, polisi setan memberikannya pada pasangan tangan kecil yang kotor itu. Sekejap saja setelah sekelompok pengemis kecil itu menerima persenan, semuanya pergi entah kemana. Nama polisi setan tidak mudah didapat, dia mana mau kehilangan muka dihadapan para murid dan bawahannya. Pertarungan otak ini, kelihatannya dia yang menang. Tapi Zan Long yang berdiri di sampingnya sangat mengkhawatirkannya dan dia sendiri sampai keluar keringat dingin. Nama orang, bayangan pohon. Polisi setan tentu tahu dirinya pasti bukan lawannya walaupun tidak kembali Yuan Li, walau dibantu oleh Zan Long. Untung dia bisa memikirkan care ini, tapi berapa lama berhasil? selamat menikmati. Selamat menikmati.